Halo Sobat Bola, malam ini kami akan mengabarkan hasil pertandingan dan kelasemen sementara Timnas Indonesia U22 di ajang SEA Games 2019 per tanggal 3 Desember Di pertandingan sore tadi, Thailand berhasil menang 2-0 atas Laos Kemudian di pertandingan malam ini, Vietnam berhasil menang TP 1-0 atas Singapura Dan Timnas Indonesia berhasil menang besar 8-0 atas Brunei 8 gol Indonesia dicetak oleh Osvaldo Hai 3 gol, Egy 2 gol, kemudian Sadil Wittan dan Andi masing-masing 1 gol Dengan hasil ini, Timnas Indonesia kembali ke posisi 2 di grup B Indonesia kini memperoleh 9 poin, sama seperti poin Thailand, namun Indonesia menang selisih 1 gol atas Thailand Kemudian Vietnam masih di posisi pertama dengan koleksi 12 poin Sementara itu di grup A, Myanmar sudah mendapat satu tempat di semifinal Setelah melakoni 4 laga, Myanmar berhasil memperoleh 10 poin Di pertandingan terakhir, Myanmar menang 2-1 atas Kamboja Kemudian Malaysia kembali naik ke posisi 3, setelah berhasil menaklukkan Timur Leste 4-0 Kali ini Malaysia memperoleh 4 poin, menyamai poin Kamboja dan Filipina Untuk top score, kali ini Osvaldo Hai menyamai raihan gol Handuk Chin Kemudian untuk pertandingan terakhir di grup A, akan dihelat hari Rabu tanggal 4 Desember Malaysia akan bertemu Kamboja, dan Filipina akan bertemu dengan Timur Leste Kemudian untuk grup B, akan dihelat hari Kamis tanggal 5 Desember, pada jam 3 sore semua Dimana Brunei akan bertemu Singapura, Vietnam akan bertemu Thailand, dan Indonesia akan ditantang Laos Seperti biasa, Timnas Indonesia akan disiarkan oleh CTI